Diketahui hacker Biorka yang kini tengah dibicarakan oleh publik, ia menjadi terkenal sebab aksinya yang berusaha untuk membongkar data-data rahasia negara Indonesia. Sejumlah data rahasia milik negara telah diretas olehnya. Bahkan data pribadi warga Indonesia beserta petinggi-petinggi negara juga telah dibongkar oleh peretas tersebut. Sejumlah nama petinggi negara yang menjadi korban atas peretasan Biorka, yakni Menko Marfes Luhut Bin Sar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Erik Thohir, dan yang terakhir M. Iryawan. Bahkan hingga target utama yang ingin dibongkar kerahasiaannya oleh Biorka, yakni Presiden Ri Jokowi Dodo Jokowi. Sebelumnya, Nikita Mirzani menuliskan sebuah sindiran bahwa ia menilai Biorka dianggap menyampaikan informasi yang tidak benar. Menanggapi sindirannya, akhirnya hacker Biorka memberikan jawaban yang tak terduga kepada Nikita. Halo Madam, I don't have much time to survey you, balasan Bioka untuk nyai, sebutan Nikita Mirzani. Halo Nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda. Bioka menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk melayani sindiran yang pernah Nikita berikan kepadanya. Karena bagi Bioka, nyai hanya sedang mencari nama baik untuk menutupi masa lalu, Because you just looking for a good name to cover up your bad past, karena Anda hanya mencari nama baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk. Berkaitan dengan tanggapan Bioka, para Warganet dalam sebuah unggahan yang dilansir dari di at nyinyir garis bawah update garis bawah ofisial Nikita Mirzani justru mendapatkan cibiran dari Warganet. Pansos mulu nyai, kayak yang pengen banget dihujat, komentar Warganet. Nimbrum mulu perasaan, tulis Warganet, Nyai ini kayak orang suruhan gak sih? Ada orang dibaliknya dia, jadi dia emang dibayar buat rusuhin situasi, karena siapa sih yang gak tau dia orangnya kayak apa? Kata Warganet, selain itu ada juga yang membandingkan Nikita dengan kasus-kasus lainnya yang pernah ia sindir. Setelah Mbak Nana sekarang giliran Bioka kena nyinyir, NM Nikita Mirzani, Red, butuh endorse nih kayaknya, ungkap Warganet lainnya. Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aksi hacker Bioka, yang mengklaim memiliki ratusan data masyarakat Indonesia. Bahkan, Bioka sudah membocorkan data pribadi beberapa pejabat penting di negara Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, Mahfud MD dan yang terakhir adalah Ketua Umum PSSI, M Iriawan, bahkan Biora juga memberikan beberapa petunjuk kasus yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia, seperti kasus Ferdi Sambo dan pembunuhan Munir di tengah kehebohan yang berhasil dibuat oleh Bioka, seorang artis kontroversial Indonesia, Nikita Mirzani, mengaku akan membongkar identitas Bioka. Nikita menertawakan apa yang sudah dilakukan Bioka selama ini. Bioka Elohaker apa tukang ngarang sih? Emotikon tertawa, tulis Nikita dalam akun resminya, Nikita mengatakan bahwa Bioka hanya mengambil data dari kelurahan. Tidak hanya itu, Nikita juga menulis bahwa data yang diberikan Bioka adalah palsu, semua data yang pernah dibocorkan, Bioka dapat ditemui di internet. Tunggu saya yang bongkar identitas kamu ya, tambahnya. Nikita Mirzani menuliskan sindiran untuk Biorka, berikut tulisan yang telah diunggah Nikita Mirzan secara lengkap. Biorka Elohaker apa tukang ngarang sih? Kok bego banget, bikin heboh satu Indonesia tapi data-datanya ngambil dari kelurahan sama di Google, plus dikasih bumbu-bumbu. Bohong sama ngarang plus ada yang dikurang-kurangin dan ditambahin. Haduh, tunggu saya yang bongkar identitas kamu ya, tulis Nyai, sebutan untuk Nikita Mirzani. Nyebarin NIKKTP kok bangga wakakakak ngakak gue tuh pagi-pagi, Bioka pasti kebanyakan ngelem Aibon nih makanya rada-rada sengklek otaknya. Lanjutnya, atas tulisan tersebut, pada akhirnya sang hacker Bioka membalas tanggapan Nyai dengan jawaban yang diluar dugaan. Bahkan nama baik hingga masa lalu Nyai telah disindir oleh Bioka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!